Teman-teman, yang sekarang lagi pada punya utang, bingung, gimana cara bayarnya, bingung, benerin sholat, ingat, ingat dulu sholat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alih Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT, amin, ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat yang punya Instagram ataupun TikTok, jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku, Meliza Arnilia. Yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni kamu ke nomor WhatsApp yang ini. Sabar ya, kalau aku bahasnya lama. Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat. Teman-teman bisa langsung datang ke Gramedia, harganya Rp 55.000. Atau teman-teman bisa hubungin admin ini nomornya. Insya Allah, yang order ke admin itu ada free tasbih untuk 100 orang pertama yang ikutan PO, yang ikutan PO aja ya. Oke teman-teman, langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak P. Assalamualaikum Mbak Mel, Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Mbak Mel dan keluarga selalu diberi kesehatan ya Mbak. Amin. Mbak perkenalkan nama aku P dari Cianjur. Tapi mohon maaf, mohon di skip. Tapi mohon di skip ya Mbak untuk namanya. Mbak Mel, aku mau cerita. Aku terjerat pinjol Mbak. Sudah hampir setahun dan totalnya itu besar sekali sampai 60 jutaan. Itu total semua utang aku Mbak. Ya Allah Mbak, aku pusing banget. Aku juga selalu kepikiran bagaimana menyelesaikannya. Belum mikirin suami dan keluarga bagaimana kalau sampai tahu. Singkat cerita, karena aku udah gak sanggup bayar dan aku juga udah gak kuat menerima teroran dari pinjol. Akhirnya aku jujur ke suami. Aku bilang semuanya kalau aku punya utang pinjol. Suami marah banget Mbak sampai dia bicara kasar sama saya. Hina-hina saya. Saya terima Mbak semuanya karena memang saya salah. Tapi saya pikir dengan kejujuran saya suami tidak akan semarah itu. Tapi ternyata dia benar-benar marah sampai dengan saat ini. Karena saya benar-benar bingung Mbak ngatasin pinjol-pinjol. Akhirnya saya pinjem ke bank buat bayar pinjol. Dan utang dari bank itu gak cukup Mbak buat tutupin semua utang pinjol saya. Tapi baru sebagian utang di pinjol saya tersisa 15 jutaan Mbak. Belum utang ke bank Mbak Mel. Saya merasa pusing Mbak Mel. Ternyata pinjem ke bank tidak menyelesaikan masalah saya. Tapi justru utang saya masih ada. Waktu itu aku lihat-lihat Youtube Mbak Mel. Aku cari-cari bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ternyata disitu ada salah satu Youtubenya Mbak Mel. Aku puter mbak, aku dengerin. Setiap hari aku gak pernah telat lihat Youtubenya Mbak Mel. Awal aku berpikir masa sih cuma dengan masalah awat bisa sampai lunas utang. Tapi aku percaya sama Allah Mbak Mel gak ada yang gak mungkin. Dari situ aku mulai belajar mendawamkan solawat Mbak Mel. Awalnya cuma 500. Paling sampai 1000. Alhamdulillah Mbak Mel sekarang aku udah targetin minimal 10 ribu sehari. Aku dawamkan solawat Jibril Mbak Mel. Ya Allah Mbak Mel. Allah bener-bener mahal besar. Semenjak aku solawatan terus, hati aku jadi lebih tenang Mbak Mel. Walaupun utang aku belum beres. Tapi Allah ngasih aku ketenangan. Walaupun setiap hari aku dapat teroran dari pinjol-pinjol. Tapi aku gak gelisah seperti dulu Mbak Mel. Rejeki juga ada terus Mbak. Dari mana aja. Nah Mbak Mel, tapi sekarang yang jadi beban pikiran aku tuh bukan pinjol lagi. Karena aku udah ganti nomor. Aku cuma mau tenang dan fokus kumpulin uang dulu. Karena aku tau yang namanya utang itu wajib dibayar. Tapi aku gak mau maksain. Apalagi kalau harus gali lubang, tutup lubang. Mendingan dikumpulin dulu. Sekarang masalah aku ada di suamiku Mbak Mel. Kadang-kadang aku capek Mbak Mel. Dia selalu menghina saya. Dia selalu bicara kasar sama saya. Saya harus bagaimana Mbak Mel? Setiap hari saya berdoa agar suami saya baik sama saya. Dia mau memaafkan kesalahan saya. Tapi dia selalu mengungkit-ngungkitnya Mbak Mel. Saya tau saya salah. Saya juga udah minta maaf sama dia. Tapi dia selalu begitu Mbak Mel. Hati saya sakit sekali Mbak Mel. Bahkan teroran dan pinjol-pinjol itu mengalahkan omongan-omongan suami Mbak. Suami saya Mbak. Saya jadi down. Saya berkali-kali minta maaf sama dia. Tapi dia selalu bilang kata-kata yang nyakitin hati. Saya Mbak Mbak. Bahkan dia bilang kelakuan saya seperti iblis. Saya bener-bener sakit hati Mbak sama omongannya. Saya minta doanya Mbak Mel. Semua sama semua juga mudah-mudahan. Hutang saya cepat lunas. Masalah saya cepat selesai. Makasih ya Mbak Mel. Mau mendengarkan curhat saya. Oh iya saya itu karyawan pabrik Mbak Mel. Dan saya selalu bersolawat walaupun sedang beraktifitas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Karena saya terjerat riba. Terima kasih Mbak Mel. Kalau nanti ada testimoni lagi aku WA ya. Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak P. Di tadi dimana ya? Di Cianjur. Sedih ya. Kalau sampai dihina-hina sama suami. Udah minta maaf. Masih juga dihina. Masih juga dimarahi. Aku gak tahu ya. Ada masalah apa sebelumnya. Sampai suami Mbak P kok bisa seperti itu gitu ya. Apakah mungkin Mbak P sebelumnya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Pernah berhutang juga. Atau punya kesalahan lain. Sehingga suaminya udah jadi kesel banget gitu loh. Kesalahan diulang lagi, diulang lagi gitu ya. Sabar Mbak P. Aku cuma bisa bilang sabar. Kalau Mbak P sabar. Ditelan aja udah ditelan. Hinaan suami. Cacian makian suami ditelan. Insya Allah. Hinaan itu makian itu. Akan menjadi penggugur dosanya Mbak P. Terima. Karena Mbak P salah. Aku juga belum tanya ya. Utang penijau itu dipakai buat apa sih? Sampai-sampai suaminya marah banget. Kita kan gak tahu. Aku gak sempat nanya. Kalaupun untuk kebutuhan keluarga. Ya mudah-mudahan. Suaminya nantinya akan mengerti. Saran aku ke Mbak P. Udah. Terusin sholawatnya. Perbanyak benerin sholatnya. Sholat dibenerin. Ngadu aja sama Allah. Tiap suami bikin sakit hati. Nangis dong kita ya. Sedih banget. Duh sebenarnya ya teman-teman. Ketika kita lagi diuji. Itu tuh enak banget buat cerita sama Allah. Buat ngadu. Buat sholat tuh. Nangis. Lagi sholat aja nangis. Baru ngomong. Ya Allah. Udah berlinang-linang air mata. Tolong hamba ya Allah. Udah berlinang-linang air mata. Coba sekarang kalau lagi gak ada masalah. Udah ya Allah. Udah inget yang sedih-sedih. Nangis pun gak bisa. Iya gak? Bener gak teman-teman? Jadi manfaatkan Mbak P. Sekarang momennya buat Mbak P deket sama Allah. Mungkin selama ini Mbak P jauh. Jadi sekarang Mbak P ibaratnya lagi dicuci dulu sama Allah. Dosa-dosanya nih. Lagi diapus-apusin. Ya nanti kalau udah bersih dari dosa. Insya Allah. Utang lunas. Suami makin sayang. Suami jadi berubah. Jadi baik lagi. Terus doain suami. Jangan sampai berpikir buruk. Jangan sampai melakukan hal-hal buruk. Jangan sampai. Duh suami ini. Ngeselin banget. Aku udah minta maaf. Masih aja kayak gini sekalian aja. Jadi aku ngelakuin kesalahan lagi. Jangan sampai berpikir seperti itu. Allah lagi menguji kamu. Allah lagi menguji kesabaranmu. Allah lagi pengen ngeliat nih Mbak. Sampai dimana sih kamu mau deketin aku gitu loh. Sampai dimana sih kamu mau sholawat. Mau ngerayu aku untuk menyelesaikan masalahmu. Selama ini kan kamu ngilang. Selama ini kan kamu jauh dariku. Nah sekarang aku pengen tau. Sampai dimana kamu mau terus memohon kepada aku. Sampai dimana kamu masih mau terus bersolawat. Benerin sholat sampai dimana. Sampai akhirnya. Allah menurunkan rahmatnya. Allah memberikan semua yang terbaik buat Bapak. Begitu juga buat teman-teman. Yang sekarang lagi pada punya utang. Bingung. Gimana cara bayarnya. Bingung. Benerin sholat. Ingat-ingat dulu sholat. Setiap kita punya masalah. Entah itu utang. Entah itu masalah keluarga. Entah itu masalah sama siapapun. Ingat. Sholat. Sholat kamu bagaimana? Apakah sholatmu bolong-bolong? Atau sholatmu buru-buru? Atau kamu ninggalin sholat sama sekali? Gak pernah sholat. Kalau ada masalah di sholat. Ayo benerin sholat. Kemudian apa? Istighfar. Kemudian baca sholawat. Sholat tobat dulu. Ya sholat tobat juga. Sholat tobat. Istighfar. Sholawat terus. Lakuin. Benerin dulu sholatnya. Seminggu udah benerin sholat. Insya Allah. Mulai ada angin seger tuh dalam kehidupan kita. Yang biasanya sumpah. Hati kita tuh tenang. Pikiran kita tenang. Enteng. Ringan. Tiba-tiba rejeki berdatangan. Meskipun belum selesai ini masalahnya. Gitu loh. Cobain. Benerin di sholatnya dulu. Sambil terus baca sholawat. Dengan bersolawat. Satu yang kita baca. Allah hapus 10 dosa. Kita bisa baca 100. Bisa baca 1000. Bisa baca 10.000 sholawat. Masya Allah. Kalau kita bisa baca 10.000 sholawat. 100.000 dosa kita dihapus. Dosa kita kan banyak banget ya. Ibarat dosa kita adalah gunung yang tinggi. 100.000 sehari dihapus mah juga masih jauh kan. Makanya ketika teman-teman. Mbak saya udah baca 10.000 sholawat. Udah sebulan. Udah dua bulan. Udah setahun. Tapi kenapa? Saya belum dikabulin doanya. Jangan tanya kenapa. Kamu inget dosamu seberapa. Mungkin gunung yang tinggi dan besar itu. Juga belum bisa menampung dosa-dosamu yang banyak. Dosa-dosa kita yang banyak. Maka ketika kita baca 10.000 sholawat. Terkikis, 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 terkikis. Sabar. Itu gunungnya gede banget. Gunung dosa kita tuh gede banget. Kok dia bisa? Kita gak tau. Mungkin dosanya banyakan kita. Kok dia cepat? Iya. Dosanya mungkin banyakan kita. Kok dia cepat? Iya. Mungkin amalnya banyakan dia. Gitu loh. Ya teman-teman ya. Jadi kita udah gak usah banding-bandingin diri kita sama orang yang udah cepet dikabulin. Kok dia enak banget ya ngomong ke suami. Suaminya langsung melukan ada ya. Suaminya cuma bisa nangis. Kemudian cari solusi. Kok aku enggak? Kita gak tau semuanya teman-teman. Allah yang lebih tau. Mana sih yang terbaik? Mungkin. Mungkin ya. Kalau Mbak P atau teman-teman yang lain yang senasib kayak Mbak P. Langsung dikasih sama Allah. Langsung dikabulkan doanya. Suaminya baik. Suaminya menerima. Suaminya langsung ngebantu. Mungkin itu tidak membuat kita menjadi kapok. Akan begitu lagi. Karena Allah yang lebih tau. Allah kan tau kita nih kayak gimana. Makanya Allah mau ngelatih kita nih. Allah mau ngelatih Mbak P nih. Allah mau nguatin mentalnya Mbak P. Dengan terus diterpaujian-ujian. Kecewa. Sakit hati. Dimaki-maki suaminya. Diginiin. Digituin. Belum dikejar pinjol segala macem. Hatinya menjadi kuat. Ya. Menjadi kuat. Menjadi semakin baik. Semakin positif thinking. Semakin berperasa kebaik sama Allah. Berubah. Namanya kita dicuci. Ibaratnya nih ya. Baju kotor. Dicuci. Terus disikat. Disikat terus disikat. Kotorannya membandel. Disikat terus. Lama-lama bersih. Ya kan. Begitu juga dengan kita. Terus kita dicuci bersih. Dipake ujian-ujian. Dicaci. Dimaki. Segala macem. Dipermalukan. Ditertawakan. Dijauhkan orang-orang. Segala macem. Udah bertubi-tubi deh. Diuji. Itu lama-lama mental kita kuat. Yang penting ujiannya. Jangan tinggalin sholawat. Jangan tinggalin Allah. Benerin sholat. Ketika kita jauh dari Allah. Kita banyak masalah nih. Banyak masalah. Terus kita jauhin Allah. Yang datang. Setan. Deketin kita. Jadi bikin kita. Bikir buruk. Allah tega banget deh. Sama kamu deh. Kamu udah berusaha loh. Udah sholawat loh. Kamu udah sholat loh. Tapi. Kamu masih banyak masalah. Udah tinggalin aja. Ngapain kayak gitu-gitu. Langsung aja. Kamu mendingan. Amit-amit. Berpindah keyakinan aja. Pasti kamu sukses. Jangan sampai. Apalagi ada yang berpikiran buruk. Udah. Habisin aja. Habisin aja. Habisin aja. Misalnya ya. Udah daripada. Jadi kan. Jadi ada pikiran-pikiran buruk. Yang terus. Mengganggu kita. Yang mengganggu diri kita. Ya setan. Makanya bentengi diri kita. Dengan memperbanyak sholawat. Insya Allah. Semuanya beres. Karena setan sendiri tuh. Paling sebel sama orang yang bersolawat. Ya. Setan paling sebel nih. Sama kita-kita yang sholawatan. Makanya lawan terus ke si setan. Tahan dengan terus membaca sholawat. Ya. Kita doakan. Semoga mbak siapa ya. Mbak Pe. Segera dilunaskan utang-utangnya. Kemudian suaminya juga. Dilembutkan hatinya. Bisa berubah. Harmonis keluarganya. Bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Ingat mbak. Riba itu dosa. Berat banget. Makanya lagi dibersihin dulu. Sabar. Akan ada masanya. Kita bahagia. Kita gak selalu sulit. Kita gak selalu dibawah. Akan tiba waktunya kita tuh ada di atas. Akan tiba waktunya kita bahagia. Kita gak selamanya nangis. Kita akan bahagia. Dan untuk yang sekarang berada di atas. Kencengin ibadahnya. Supaya apa? Supaya ketika roda berputar. Kita dibawah. Kita kuat. Dan kita dibawahnya gak dibawah-bawah banget. Tuh. Ya mudah-mudahan kita gak pernah dibawah. Ya. Tapi. Yang namanya hidup itu kan berputar. Ya. Yang penting. Kita terus dekat sama Allah. Insya Allah. Kita gak bakalan tersesat. Teman-teman. Oke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.